Kita masih hidup tak kemana, kita masih bisa didorong ke tengah sana. Sejumlah anak-anak dan warga mengurunguni ikan paus yang terdampar di Pantai Sindeas di Tapanuli Tengah. Ikan besar yang diperkirakan berbobot 10 ton itu memicu kerumunan warga yang ingin melihat secara dekat. Ikan sempat berupaya kembali ke tengah laut dan digeser oleh warga, namun tidak berhasil. Setelah 6 jam terdampar, ikan paus berukuran 16,5 meter itu akhirnya mati. Saya sudah koordinasi dengan Balai Konservasi bahwa saatnya untuk bangkai ikan pausnya nanti akan dikuburkan di garis pantai. Jadi kita tarik ke pantai dan juga dikuburkan agar tidak ada yang terkontaminasi kepada masyarakat. Penyebab ikan paus terdampar hingga kini belum diketahui. Warga yang berlibur di pantai pun dihimbau waspada karena besarnya ombak di laut yang bisa jadi penyebab paus terdampar. Dari Tapanuli Tengah, Raimon Aiyus, Ngapur.